KEMARIN KAMI DARI PIAK BPBD BESERTA TIM SAR GABUNGAN TELAH MELAKUKAN PENCARIAN KORBAN YANG MENURUT DATA YANG ADA DI LAPANGAN ITU ADA EMPAT ORANG Ada 4 orang dan Alhamdulillah kemarin berhasil ditemukan 1 orang atas nama Made umur 50 tahun Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Nah sekarang untuk hari kedua proses pencarian ini Kita lanjutkan ke titik kedua Yang diduga menurut laporan keluarga dan warga disini Bahwasannya dia diduga untuk tertimbun di Kampun Tokak Kampun Tokak oleh karena itu Semua tim SAR yang ada Yang ada untuk berfokus melakukan pencarian di timbunan material longsor Ada pula yang melakukan trekking melalui jalur darat untuk menyisir bantaran sungai Sampai kapan ini pencariannya? Untuk pencarian sesuai dengan undang-undang PROTAP itu berlangsung selama 7 hari Tetapi masa tanggap darurat ini Kita berlakukan sampai dengan 14 hari Yang berlaku pada hari ini, kemarin Dugaan longsor ini sendiri? Dugaan longsor sampai dengan saat ini Disebabkan oleh faktor intensitas hujan yang di atas normal Dengan kondisi lahan yang bukit yang ada disini Sudah beralih fungsi Sudah banyak yang beralih fungsi Sehingga itu menyebabkan ketahanan untuk tanah Tidak terlalu kuat lagi Sehingga mengancam pemukiman yang ada Ini kan ada beberapa titik yang terjadi longsor-solantunya di daerah sana Apakah penyebabnya itu tampak atau apakah? Yang di dusun Yang disebabkan yang di dusun belong Yang di dusun belong itu ya Pertama kita tidak Ini kan Cuman faktor alam Faktor alam yang disebabkan kalah Intensitas hujan yang sangat tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!